Pak, untuk update dari korban laka di area bendungan Tugu kemarin seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Hari ini kita masih merawat dua korban akibat kecelakaan di Tugu kemarin. Yang satu masih dalam observasi cedera otak ringan, dan yang satu lagi observasi untuk trauma dada. Insya Allah kalau misalnya hari ini dengan pemeriksaan scan dan pemeriksaan torak foto hasilnya bagus, juga diperbolehkan untuk pulang. Untuk kemarin yang masuk berapa pasien Pak? Terus pukul berapa? Kemarin kita menerima korban kecelakaan di Tugu sebanyak lima orang, jam 17.38 masuk di itu. Kondisi kelimanya itu sadar atau bagaimana Pak? Semua kondisi baik, kondisi sadar, terus dilakukan observasi DGD, dimana yang tiga rawat jalan, yang dua dilakukan rawat inap dalam rangka observasi lebih lanjut. Yang dua rawat inap itu mengalami ini Pak ya, apa, keluhan atau? Ya, yang dua itu, satu karena cedera otak ringan, ada pinjulan di kepala, dan yang satunya ada yang terasa nyeri dada. Sehingga nanti perlu tinggalkan observasi lebih lanjut dan pemeriksaan lebih lanjut. Sampai patah tulang Pak? Yang salah satu korban kemarin memang ada satu, tapi insya Allah itu juga rawat saja. Tidak perlu sampai operasi Pak? Ya, insya Allah masih di observasi, nanti bisa dilakukan, kalau misalnya nanti perlu dilakukan tindakan operasi, dilakukan, ini bisa. Patah tulangnya sebelah mana Pak? Sebelah selanak tanah, kayak NG. Dari lima pasien itu ada yang anak-anak Pak atau dewasa semua? Sama dewasa semua. Oke, semua. Terima kasih Pak. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.